Subscribe Dorma Techno buat dapetin bocoran spek HP terbaru sebelum resmi dirilis, info smartphone terupdate saat resmi dirilis, review, unboxing, dan konten-konten menarik lainnya. Klik subscribe sekarang and let's get to the video. Halo Youtube, nama saya Arief dan selamat datang kembali di Dorma Techno Channel. So, seperti yang diketahui sebelumnya, jika Realme menggelar acara perilisan smartphone tanggal 22 April lalu, bersama dengan Realme 3 Pro, Realme C2 meluncur sebagai penerus Realme C1 untuk mengisi segmen low-end. Realme C2 membawa perubahan di beberapa aspek seperti desain, dapur pacu, dan juga harga. Kita bahas mulai dari harganya dulu. Jika Realme C1 lalu, starting price-nya ada di angka sekitar 1,5 juta rupiah, Realme C2 kali ini mempunyai starting price di bawahnya dengan harga 1,2 juta rupiah. Dengan harga ini, Realme C2 akan punya daya saing yang cukup baik dengan kompetitornya. Wait, tapi jangan keburu seneng dulu nih, soalnya dengan harga yang lebih murah dari versi pendahulunya, ternyata membuat Realme C2 ini tidak leluasa memberikan fitur atau hal baru secara spesifik. Nah, kita bahas di akhir video ya. Sektor inilah yang nampaknya mendapat perubahan paling kasat mata. Jika Realme C1 sebelumnya memakai chipset Snapdragon 450 14nm, Realme C2 kali ini memilih produsen kompetitornya yaitu MediaTek dengan tipe Helio P22 12nm sebagai otaknya. Dengan digunakannya, Helio P22 memberikan keuntungan seperti performa prosesor yang lebih kencang, lebih hemat daya, namun memiliki penurunan di sektor grafis. Sektor desain juga mengalami peningkatan. Jika Realme C1 memiliki desain back panel yang lebih kalem, Realme C2 tampil dengan lebih berani dengan menggunakan back panel berdesain diamond cut. Sekilas mirip dengan Realme C1 dan Realme C2, namun desain pada Realme C2 ini memiliki tekster yang memberikan kesan berbeda dan grip genggaman yang lebih baik. Materialnya masih sama-sama terbuat dari plastik dengan dua pilihan warna yaitu biru dan hitam. Secara spesifikasi, layar Realme C2 ini sama dengan yang dipakai di C1. Bedanya, Realme C2 memiliki bentang layar yang lebih kecil, namun bentuknya lebih memanjang dengan aspek rasio 19,5 banding 9. Realme C2 punya OS Android 9 Pie dengan balutan ColorOS 6.0. Kamera yang dipakai di Realme C2 juga masih sama dengan C1 secara spesifikasi. Kamera utama yang menggunakan setup dual camera 13MP dengan aperture f2.2 plus 2MP f2.4. Sedang di depan ada kamera selfie 5MP dengan aperture yang lebih lebar yaitu f2.0. Sektor baterai secara angka mengalami penurunan kapasitas. Jika sebelumnya Realme C1 punya baterai 4.230 mAh, kali ini Realme C2 punya baterai yang lebih kecil dengan ukuran 4.000 mAh. Namun soal ketahanan, bisa jadi keduanya punya jam pemakaian yang sama karena Realme C2 punya komponen chipset yang lebih hemadaya. Jadi kapasitas baterai belum tentu jadi faktor penentu lama atau tidaknya perangkat tersebut bisa menyala. Nah, dari beberapa aspek yang sudah dibahas sebelumnya, udah terjawabkan kenapa Realme C2 ini punya harga yang lebih murah dari versi C1 saat dulu dirilis. Belum paham juga? Nih, saya ulangi lagi ya. Hal itu kemungkinan besar karena chipset dari Mediatek yang biasanya lebih murah dari Snapdragon. Terus material bodinya masih sama dengan desain yang sedikit berbeda. Spek layar juga sama, hardware kamera belakang sama, kamera depan beda-beda tipis, dan kapasitas baterainya malah jadi lebih kecil. Jadi gak heran kalau harganya bisa lebih murah dari Realme C1 yang lebih dahulu dirilis. Lagian Realme C1 mungkin juga akan mengalami penurunan harga saat Realme C2 dijual nanti. Tapi keputusan Realme buat menjual C2 dengan harga yang lebih murah ini patut diapresiasi, karena ini bisa jadi adalah strategi G2 dari Realme buat memenangi pertarungan dengan kompetitor di segmen low-end. Oke, segitu aja video kali ini. Berikan pendapat kalian di kolom komentar tentang smartphone ini. Mohon berikan dukungan ke channel ini dengan cara subscribe dan follow semua akun media sosial kami. Like kalau kalian suka video ini, atau dislike aja kalau kalian gak suka. Arif pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and... Bye-bye! Sub indo by broth3rmax